Terus ini temennya yang sakit apa Mas setelah di aneh perut terus ini dibawa ke rumah sakit keadanya masih sakit ini Memang sasarannya cuma itu satu santri itu ada yang ada di sasaran Oke wong kesehatan ini kan sering melihat pelakunya katanya memang sudah lama ngancam itu ya belum lama sih tapi kan mpun nanti juga bisa kelar Niko ini ruangan ini buat tidur berapa orang Mas saya dua-dua orang tapi deng-dengkirkan kemeriksa satu-satu biasanya kalau aktivitasnya ngaji jam berapa sampai jam berapa Mas lalu bataluhur Niko setelah setelah bataluhur ngaji pada asal setelah pada asal ngaji mahrib setelah pada wajib ngaji bisa biasanya kitab-kitab yang dipelajari kalau temen-temen semuanya dari mana Mas dari Wonosopo standen Wonosopo Wonosopo nya Garung kecematannya Garung kekuatan Wonosopo Ketukuhnya Dukuh apa produksinya manusia Desa siwat Desa siwat Rados siwat Kenapa nyantri di sini Mas dari Wonosopo benar-benar datang ke sini kalau sekarang nih sih yang itu kasih sekawan Mas Monsapu bisa bahasa manusia nggak bisa Kenapa nyantri di sini jauh-jauh dari Wonosopo datang ke sini yang untuk nyantri di sini di sini ya ya kemauan sendirilah minum sini dulu informasinya disini dari temen sini itu sudah mengalami berapa kali teror yang kejadian saklar hilang lampu hilang itu sering tahu ya yang tempat ngaji itu buat ngaji Quran terus soal itu apa yang katanya HP hilang apa gitu juga sering mungkin itu doang hari Selasa hari Selasa pernah ada bilang mungkin dianya mesu menyesalkan di kalahnya pancing di cepakan pancing di atas ini kena pancing kalau ini pelakunya itu obak-obak di kamar di obak bersihatan pakaian ini terus HPnya diambil nah terjadinya Hai tadi itu kakar yang hilang pas sehari dua kali kejadiannya wapri pondik awalnya gimana terus sedikit aja pulang mau bangunin santri ini yang satu ini namanya siapa Udin Udin ya 17 lalu bisa diambil seles-seles Hai udah bangun kan katanya nih pergi asa lagi tidur tuh oke lagi tidur terus saya mau bangun tapi kayaknya nggak nyuara nggak ngomong saya mau dari sini lubangnya ya lubang tuh terus tak ngerti dia lesu mau apa-apa api dia kepala ini begini akan korsi korsi ini bisa coba gede-gede makering terus saya dobrak itu buat ngancing pintu terus ya keadaan pingsan atau gimana posisi dia ketindian gabah itu kalau ceritanya dari si Udin tadi gimana awalnya dia di apa saja dibukuli setelah itu di lagi gabah itu ya Mas Riki Waldianto Riki Waldianto usia 18 tahun 18 tahun alamat yang tadi ya disenapa disenapa disatikasari dosun siwadas disatikasari disatikasari disatikasari